P.J.S. Bupati Kutai Timur Muhammad Jauhar Effendi mengajak masyarakat desa susuk luar kecamatan Sandaran untuk bersama-sama meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Hal itu disampaikan Jauhar usai meresmikan Masjid Nurul Iman desa susuk luar kecamatan Sandaran sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Hadir juga pada acara itu asisten perekonomian dan pembangunan Setkat Kutim Suroto sejumlah Kepala OPD Camat Sandaran Tahir Pekang Kepala Kemenak Kutim Nasrun Toko Masyarakat Toko Agama Kepala Desa serta undangan dan masyarakat setempat Pada kesempatan itu Camat Sandaran Tahir Pekang mengatakan pembangunan Masjid Nurul Iman desa susuk luar diharapkan bisa memberikan tingkat ketakwaan dan keimanan masyarakat setempat Jauhar mengaku bangga karena masjid yang baru diresmikannya itu cukup besar dan merupakan kebanggaan masyarakat desa susuk luar kecamatan Sandaran Masjid itu dibangun dari anggaran silpa ADD tahun 2019 sebesar 250 juta rupiah yang dikerjakan secara swa kelola Tadi dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid menyampaikan bahwa masjid yang lama itu telah berusia 40 tahun dan persis sama seperti usia Nabi Muhammad ketika dia akan menjadi rosul kemudian pindah ke sini hijrah ini dapat bantuan berusia 40 tahun dari alokasi dana desa kemudian dari swadaya masyarakat Kami berharap masjidnya sudah bagus tetapi bagaimana memakmurkan masjid ini yang berikutnya nanti untuk kekurangan sarana-rasana tempat untuk dan toilet barangkali bisa diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan dana kebah dari pemerintah Harapannya masjid yang sudah bagus ini menjadi pusat peradaban jadi kita memakmurkan kemudian kajian-kajian Islam bisa dilakukan kemudian masjid yang lama bisa dijadikan taman pendidikan Al-Quran sehingga tetap orang yang memberikan wakaf itu masih mendapatkan aliran pahala Tim Prokuti melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati